Oke, selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana caranya kita bisa menambahkan produk ke dalam toko e-store kita. Setelah itu teman-teman bisa melihat alaman dashboard dari toko kita masih kosong. Untuk menambahkannya teman-teman bisa menambahkan di bagian produk. Kemudian teman-teman bisa menggunakan beberapa pilihan contohnya ini dengan menambahkan produk secara manual atau menggunakan Excel. Saya akan contohkan bagaimana kita bisa menambahkan produk secara manual. Nah, ini contohnya kita akan menambahkan produk. Ini kita pilih foto dulu ya supaya bisa milihnya agak enak. Nah, saya akan pilih menggunakan folder di undek saya. Ini misalnya saya akan menambahkan produk, nah ini, pirate toilet mainan ya. Ini misalnya seperti ini. Crazy, pirate, toilet. Oke, harga pokoknya saya bikin misalnya Rp59.000. Harga jualnya Rp49.000. Stoknya saya ada misalnya Rp230.000, beratnya Rp300.000. Ini teman-teman mau tampilkan di toko apa enggak? Ini tinggal dicentang aja ya. Kemudian simpan produk. Setelah itu muncul produk kita ya, seperti ini. Setelah ada satu produk, kita tambahkan satu produk lagi. Misalnya kita mau produk yang kedua, pilih apa ya misalnya. Ini, saya pilih misalnya Rumpet ya. Rumpet, soklat, elegan. Seperti ini, misalnya harga pokoknya Rp150.000. Saya jual, saya jual Rp99.000. Stoknya ada Rp100.000, misalnya barangnya ada Rp100.000. Kita tampilkan juga di toko. Kemudian kita simpan. Setelah itu teman-teman bisa melihat, ini ada di produk kita sudah ada dua produk yang masuk di dalam produk kita. Nah, ketika kita mau lihat halaman toko kita, kita masuk ke halaman toko saya. Ini ada link toko. Teman-teman bisa lihat. Klik, klik. Kemudian masuk ke halaman toko. Nah, teman-teman sudah mempunyai halaman toko sesuai dengan produk yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini teman-teman juga sudah bisa menambahkan add to cart. Add to cart, ini kan. Halamannya, ini. Sudah lengkap. Ini konjitinya. Kemudian, teman-teman bisa membuat di data pemesanan seperti ini. Ini teman-teman tinggal isi saja. Seperti ini, sampahnya. Kemudian, ini provinsinya saya milih misalnya Jakarta, Kabupaten misalnya, Jawa Barat, ekspedisinya, JNE misalnya ya. Nah, ini pemilih pilihannya. Ini sudah ada kurirnya. Berapa hari ini misalnya? Dari berapa hari ini ada harganya semua sesuai dengan pilihannya. Kemudian, kita klik order sekarang. Oke. Setelah lanjut. Nah, ini akan masuk ke halaman check out. Setelah di check out, nah, ini ada halaman konfirmasi seperti ini. Setelah itu, ketika kita pilih konfirmasi, dia akan meng-whatsapp ke nomor yang sudah kita setting di toko awal yang kita lalui tadi. Nah, ini kurang lebih untuk demo bagaimana cara menerbakan produk ke toko kita supaya bisa masuk ke halaman check out di toko kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin mengubah warnanya, ini tadi kan warna dasarnya dia pakai orange ya. Seperti yang kita pilih ya. Kalau mau diganti warna, teman-teman bisa meng-edit tokonya. Kemudian diganti warnanya, misalnya saya mau ganti temanya juga bisa. Temanya seperti ini mau diganti. Ini kemudian warnanya saya ubah menjadi misalnya biru seperti ini. Oke. Kita bisa simpan tokonya juga. Seperti ini. Oke. Setelah itu, kita reload. Nah. Ini temanya berubah. Ini juga berubah. Ini teman-teman juga bisa menambahkan head to cup juga. Seperti ini. Mudah banget ya. Jadi, teman-teman untuk bisa bikin toko seperti ini dengan menggunakan e-store sangat mudah banget. Dengan cara menambahkan produk seperti tadi. Kemudian langsung meng-editnya. Langsung live. Menggunakan produk yang kita sudah setting. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Untuk tutorial cara membuat toko. Kemudian menambahkan produknya seperti itu. Kurang lebih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.